Pimpinan tertinggi stasiun televisi Indosiar, yakni Harsiwi Ahmad terkejut setelah mengetahui bahwa single terbaru Lesti Kejora yang berjudul DRC, hanya butuh beberapa jam saja untuk menduduki trending 1 di Youtube. Yang cukup membuat buku Harsiwi terkejut. Lagu yang diciptakan oleh Rizky Bilar tersebut berhasil mengalahkan lagu 7, milik boyband asal Korea Jungkook BTS. Padahal seperti yang diketahui, boyband Jungkook BTS memiliki basis penggemar yang cukup banyak, tak hanya di Indonesia saja, bahkan dunia. Namun, setelah single DRC dirilis, lagu milik Jungkook BTS langsung digeser ke posisi kedua dengan single terbaru Lesti di urutan yang pertama. Tentu saja, hal ini merupakan suatu kebanggaan bagi masyarakat pecinta musik tanah air. Karena karya terbaru Lesti Kejora berhasil mengalahkan boyband bertaraf internasional. Selain itu, wanita yang akrab disapa dengan panggilan buksiwi itu, juga menambahkan, kesuksesan yang diraih Lesti Kejora lewat single DRC, juga tersemat rasa bangga buat Indosiar, karena bagaimanapun. Sosok Lesti Kejora merupakan jebolan dari ajang gangdut Indosiar sendiri. Sebelumnya, seperti yang diketahui, Rizky Bilar selaku suami Lesti sekaligus pencipta lagu tersebut, loncat kegirangan dan menyebut MV, Music Video, DRC MU, berhasil mengalahkan BTS. Hal ini diungkapkan Rizky Bilar dalam vlog yang diunggah ke kanal YouTube Leslar Entertainment pada Kamis. Dalam vlog tersebut, Lesti dan Bilar baru saja mendarat di Bangkok, Thailand. Bilar mengaku baru mendapat kabar bahwa MV milik Lesti berhasil menjadi trending nomor satu di YouTube. Hari ini gue, tadi pas nyampe dapat kabar lagu Bunda Lesti trending satu umum sama trending satu musik. Seneng banget? Ujar Bilar Lebih lanjut Bilar mengaku penasaran karena lagu, Lentera, milik Lesti yang ia garap sebelumnya tidak sampai memuncaki trending YouTube. Bilar bahkan mengaku sempat ini secure. Karena challenge ini bagi gue nih. Karena sebelumnya ngegarap judul, Lentera, enggak bisa trending satu kan, cuma trending dua kemarin. Terus udah gitu rasa penasaran gue itu dua, apakah Lesti ini enggak cocok lagu pop makanya enggak trending satu? Terus apa karena gue yang garap kurang bagus video klipnya? Gue sempetin secure gitu guys, Beber Bilar, oleh sebab itu. Ia sangat bersyukur MV Lesti garapannya kali ini bisa tembus trending satu. Sambil meloncat kegirangan, Bilar pun menyebut bahwa MV, DRCMU, berhasil mengalahkan BTS. Tapi alhamdulillah ya, akhirnya trending satu. Sama trending satu musik. Gila. Ngalahin BTS lagi, seru Bilar sambil meloncat-loncat kegirangan di belakang Lesti. Sebagai informasi, MV, DRCMU, rilis di YouTube pada 23 Juli. MV tersebut kini berhasil memuncaki trending YouTube Indonesia mengalahkan MV, Seven, milik Jungkook BTS yang rilis pada 14 Juli lalu. Kita doakan saja, semoga Lesti Kejora dan Rizky Bilar langgang dan sukses, dan apa yang mereka doakan bisa terwujud dengan segera hendaknya.